Halo bersama-sama disini kita balik lagi untuk recap game epic game yang free untuk diklaim ya untuk minggu ini per tanggal 18 November sampai tanggal 24 November jadi kita harus cepat-cepat klaim dari mana nanti kelewat ya ini ada dua game bagus yang recommended banget untuk diklaim game dan cuma-cuma kalau beli ya ah sayang sekali kalau sampai kelewat harus beli oke kita lanjut untuk game yang pertama adalah Dark Daddy Dark Daddy ini gamenya jendrenya strategi oke strategi RPG Adventure singleplay nanti terus game-nya ini sangat ringan untuk spesifikasinya biasanya di nah spesifikasinya ini kan i3 RAM 4 GPU recommended nggak ada modern aja sekalanya sekelas ya yang penting monitor nyala kayaknya ini game nah game ini mirip game Fire Emblem nah Fire Emblem nah dari ini 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 ada ini kan asalnya kan dari kayak tukang tombak nah tukang tombak nanti jadi apa milih lagi empat nah nanti setelah ini jadinya di upgrade nya pilih lagi empat jadi kombinasinya itu bisa sampai empat kali 288 kombinasi lah ya kan 8 atau 16 ya 4 pangkat 2 kalau nggak salah 16 kombinasi skill lah apa profesi lah nanti kan jadi nggak bosen terus diselihat di game nya ini anak buahnya nah itu kan banyak nah setiap anak buah punya kombinasi asing-masing punya kelebihan masing-masing jadi untuk menamatkan gamenya ah mau coba kubu ini mau coba bulit ini mau coba ini silahkan jadi nggak bakalan bosen untuk mainin game ini jadi jangan sampai lewat ini Dark Daddy kalau di steam itu nggak pernah gratis dan kalau diskon tetap mahal dari diskon dia cuman 10% mentok di 30% nah ini mumpung di Epic game ngasih ke gratis yuk cepat diklaim karena ini game keren banget ini nah ini kan upgrade dari skill fokusnya kemana talentnya apa keren ini meskipun gambarnya 3D tapi sistemnya sungguh melimpah untuk game yang selanjutnya Evil Dead nah untuk game ini berjendari horror kalau action ya mungkin kompetitif atau co-op lah main bareng-bareng lah nah ini biasanya mereka gratiskan kasih gratis karena pem ya tanda kutip pemimpinnya sudah berkurang oke nah karena tinggi ini di gratiskan mesti banyak yang klaim dan otomatis jadi rame gamenya soalnya ini game multiplayer kalau main sama boot nggak bakalan seru tuh dan perlu diingat ini game genre dewasa oke genre 18 plus untuk klaim harap untuk klaim pastinya akunnya harus 18 plus oke untuk yang benci dengan horror atau yang berbau dengan darah-darah mending skip aja ini game soalnya ini game bener-bener sadis dan ya memang seru sadis ya ini kalau versi peta kalau versi Indonesia yang main peta umpet di dalam game ya ini wes versi seperti ini tapi mending jangan di mending skip aja deh soalnya budaya Indonesia nggak seperti itu oke tapi kalau cuma skip silahkan ya untuk recap hari ini yang bisa di klaim ini nanti kesempatan yang kedepannya ini kita untuk minggu pertanggal kalau di Indonesia mungkin tanggal 25 November kita baru bisa klaim ini Star Wars Squadron dan ini jendernya jadi jendernya space jadi di ruang angkasa battle battle seperti flag simulator seperti game game apa world of plane world of plane ya perang-perangan pesawat itu sama war thunder lah generinya fps minggu depan ini harganya dilihat 562 kalau minggu depan wajib ditungguin game dan rilisnya juga baru-baru 2020 2020 bulan Oktober jadi ya sangat-sangat emang sekali untuk dilewatkan untuk yang minggu depan nah untuk yang wajib ini dark dihati untuk yang minggu ini dan kita coba untuk dark dihati nya kita play ok oh full game nya gak full screen oh full screen ternyata ok kita coba pakai oh dianata gak ada bahasa Indonesia yang kelimpali ini new game daddy mortal from river yesis suaranya oh mau tak setting suara nih kok ok tak skip 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 bye kali kita cuman lihat pelajarannya apa lihat gamenya aja no ini kayak ini kalau game itu lumayan deh buat apa nindo switch steam text ini serius keren nah kan gamenya seperti ini gamenya super super ringan irving attack oke ajar xp tiap attack dapet xp ya mirip mirip game apa ya ini archer oke mati satu oh kalau gilet spinel sudah lebih banyak klerik attack ek enter enter attack kayaknya bisa di comeback deh balik back deh ini kalau sudah jalan ternyata warnanya sudah jadi gelap enter enter kalau ngekill xp nya paling tinggi ya defeat boss bossnya mana oh itu ini miring oke ini attack maju attack di awal-awal memang gamenya seperti ini kalau sudah apa mungkin kalau sudah levelnya tinggi baru mulai ada keseruannya tapi untuk challengingnya ini kan saya tadi ambil roll yang paling apa paling normal berarti mungkin untuk paling bawah lah peace oh minda oke oh kalau hero kita diserang bisa counter ya nyerang balik oke i hope you deserve this i hope you deserve this door ajar cleric levelnya naik oke kalau levelnya naik gimana oh naik statusnya dapet status aja akhirnya harus dikasih last year ini yang apa apa yang jarak dekat-dekatnya harus dapet last year kalau gak dapet ya oh ini hitam lama statusnya bisa dilihat inventorynya apa oke oh bisa di batalin wait oh gitu oke kita coba heal dulu aja heal enter heal oh heal dapet sp juga attack enter level up yang mageku oh defendnya gak nambah yang lainnya full nambah all stat 1 oke kalau terlalu lama nanti spoilernya terlalu jauh mending kalian coba dulu ini game mumpung free soalnya di steam sama itu apa di steam sama epic game kedepannya ini nanti tetap bayar lagi free kenapa tidak harus cobalah claim aja free ya bisa gendut sampai disini kita sementara ini tidak ada edit editan no cut pure murni saya record langsung saya upload nah untuk bisa gendut sampai disini sekian dan terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen karena karena saya sudah benci sekali merasakan cosplay kemiskinan jadi harap dibantu oke terima kasih terima kasih